Selamat malam pemirsa, balik lagi dengan saya Ferek Artika di Result News, berita tanpa batas. Berita pertama pada malam hari ini dikabarkan seorang brewer ternama Reza Palawan dari Hero 57 yang ternyata ikut serta dalam memprodusorkan sebuah film layar lebar yang berjudul Nikayo yang diperankan oleh Yuki Kato dan Marcel Darwin. Kita akan langsung sambungkan kepada rekan saya, Abiji, di lapangan. Ya, Abiji. Ya, terima kasih rekan Ferry. Dan sekarang ini saya lagi berada di Pondok Indah Mall, tepatnya di XX1. Dan di sini kita sedang menyaksikan gala premier dari Nikahyu yang diprodusorkan oleh Reza Palawan yang kita kenal sebagai brewer di Hero 57. Dan sekarang ini di depan saya sudah ada salah seorang pengunjung atau penonton yang telah menonton film Nikahyu. Langsung aja gue akan tanyain kira-kira gimana film tersebut, oke? Gimana nih? Pak Abi ya? Iya, betul. Sama namanya kita? Iya, kebetulan sama. Maling. Saya mau nanya nih, ini film Nikahyu gimana menurut pendapatnya kamu? Menurut gue pribadi sih, filmnya tidak sesuai ekspetasi yang kita lihat ya. Nggak sesuai sama lo? Yes, bukan gitu kayak mungkin filmnya cuma kayak gini gitu, kayak lo tau loh konsep film Indonesia biasanya kayak gimana kan. Ternyata kayak loh kok jadi kayak gini loh, kok jadi kayak gini, kayak lo diputer-puterin lagi loh. Ada plot twist-nya gitu ya. Itu, mantet banget. Tapi lo pribadi suka sama dulu? Suka-suka, konsepnya nggak terlalu berat sih. Jadi kayak filmnya nyaman gitu loh. Jokesnya juga jokes-jokes ringan gitu ya. Jadi ya untuk anak muda pun masih bisa lah dikonsumsi untuk film ini. Terus ada, kira-kira ada kritik dan saran nggak untuk filmnya? Atau mungkin ada pesan sama buat produsernya Reza Palawan? Sebenernya kritik dan saran mungkin kayak, kalau sepele ya, kayak fokusnya tiba-tiba hilang aja sih di beberapa momen. Kalau lo nanti nonton pasti lo tau gitu. Kayak dia tiba-tiba loncat. Oh itu teknisnya ya? Yes, gitu. Tapi untuk jalan ceritanya sih udah dapet banget sih. Udah cukup lah ya untuk film Indonesia. Cukup banget. Bagus kok, ini malah bagus gitu. Untuk film Indonesia ini sangat berbeda. Mungkin ada pesan untuk Pak Reza Palawan selaku produsernya disini? Oke, pesannya mungkin untuk Pak Reza Palawan. Simple, pesannya itu kayak gimana ya? Gue nungguin lagi deh film-film selanjutnya dari Pak Reza Palawan. Siapa tau mungkin anak-anak Hero 57-nya jalan-jalan. Iya nggak sih? Siapa yang tau yuk? Siapa yang nggak tau? Iya, gitu. Iya sih. Iya, gitu loh. Makasih banyak ya. Terima kasih Pak. Takutnya menggaguh waktunya. Gak apa-apa, jangan menerus kok. Yaudah, sana-sana. Oke, karena tadi udah batangan, sekarang saya akan cari yang perempuan, kira-kira siapa yang akan saya tanya. Dan kebetulan sih, saya akan cari yang pasangan. Karena ini kan film ini konsepnya tentang pasangan. Nikahyu. Iya nggak sih? Jadi gue akan cari pasangan yang jomblo. Jadi biar tepat aja gitu. Di sini udah ada salah satu pasangan, anak muda. Eh, mas. Kita adep-adep sini ya. Karena itu kan posternya di situ tuh. Nah, di sini. Namanya siapa kalian? Aku, Nadira. Aku, Faris. Oke, Faris dan Nadira. Gue mau nanya nih, ini kan lo udah nonton film Nikahyu ini kan? Iya, udah, udah. Ada pendapatnya apa buat kalian? Kamu nulisnya? Gak asik sih settingan-settingan gitu sih. Menurut gue ya, menurut gue. Gak asik sih settingan-settingan gitu. Cerita yang setting gitu kan, untuk kayak biar mereka jadian, biar mereka nikah. Jadi kayak ikut campur tangan si orang tuanya. Sebenernya ceritanya oke, tapi kalau kita kayak plot twist gitu gak sih? Plot twist ruang banget sih. Gue ngiranya tuh malah kayak yaudah emang cinta beneran, mereka jadian, reka nikah gitu. Ternyata ya di setting, cuman oke sih ceritanya bagus gitu. Tapi kalau kerennya sih plot twist-nya kayak gak bakal ke... Gak ketebak sih. Gak ketebak sama sekali. Itu jokes-nya juga jokes-jokes keringan gitu ya pada tangan. Jadi masih orang-sema orang tuh masih bisa mencerna dengan baik dan masih bisa ketawa. Terus ada pikiran ini gak? Abis tadi nonton Nikahyu terus kayak mikir bahwa kita kayak nikah kayak gitu. Kayak ada gitu-gitu gak sih? Kayaknya belum sih. Belum sih. Belum, belum, belum. Tapi gue takut juga ntar malah dia nyeting gue kan gue juga agak takut ya. Semoga enggak. Takut juga sih gitu sih. Nyetingnya apa ya? YAAAHH! Enggak. Masih lama lah kalau itu. Udah itu aja. Ini kan film ini diproduceri oleh Pak Reza Palawan. Selaku producer, eh selaku brewer dan juga owner dari Hero 57 juga. Nah gue pengen tanya atau enggak lo punya pesan enggak buat Pak Reza Palawan? Kalau pesan gue buat Pak Echa, Pak Echa aja maksudnya. Ini sebenernya kayak dia memasuki dunia baru aja sih. Kalau menurut gue keren banget. Jadi dia enggak terlalu fokus di dunia feb. Tapi punya dunia baru lagi sekarang di perfilman oke banget. Terus sukses juga buat filmnya. Semoga melonjak dan banyak banget penonton yang nonton film Nikahyu. Pokoknya bro ya saya asal dan sukses terus aja. Kayaknya gue udah dibakilin deh. Oh gitu. Enggak apa Pak? Enggak apa. Kayak sama aja. Jadi berarti nikah yuk gitu ya. Nikahyu. Nikahyu. YAAAHH! Yaudah kalau gitu thank you ya semua ya. Semoga jadi nikah ya. Amin. Dan enggak ada settingan. Iya. Thank you. Oke lah itulah gala premiere. Dan saya tadi udah tanya-tanya juga beberapa pengunjung disini. Dan langsung aja sekarang kita balik ke studio Rekan Ferry Rekan Ferry Ya, terima kasih ya BG Langsung saja ke berita selanjutnya Baik, berita selanjutnya Hero 57 dikabarkan memulai kolaborasi pertama mereka bersama Potspecker yaitu No Clouds Dan Potspecker ini merupakan sebuah brand milik seorang pesulat terkenal di Indonesia Beliau adalah Romedal Aquino Dan Hero 57 dikabarkan sudah mulai beredar di seluruh Vap Store di Indonesia Dengan 3 varian perasa andalan dari Hero 57 Yaitu Luna, Mipo, dan juga Grabberry Dan juga kabarnya Hero 57 sekarang sedang mengadakan challenge untuk seluruh Vapers di Indonesia Dengan membuat video unik dan kreatif dengan menggunakan liquid Hero 57 No Clouds Dengan total hadiah 10 juta rupiah beserta Hexom Limited Edition Betul sekali Sampai di situ saja berita kali ini Dan nantikan berita-berita lainnya hanya di Resort News Bersama saya, Abiji Saya Pari Gantika Amin untuk diri